Kawasan pesisir Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang terdampak banjir rob sejak Rabu subuh. Beruntung banjir yang sempat masuk ke rumah penduduk cepat surut, seiring redanya hujan dan menyusutnya air laut. Rekaman amatir dari kamera ponsel warga memperlihatkan gelombang tinggi yang menerjang posisir Pantai Pasir Padi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat gelombang ini, rumah penduduk yang berada di sepanjang bibir pantai terkena dampak kemasukan air dengan ketinggian sepinggang orang dewasa. Bahkan gelombang tinggi yang melewati talut membawa material pasir masuk ke dalam rumah dan mengedap hingga 10 cm. Menurut pipi warga setempat, air mulai masuk dalam rumah sekitar pukul 5 pagi. Beruntung, air cepat surut seiring volume hujan yang mulai mengecil dan surutnya air laut. Dari jam 5 pagi sampai sekarang, sekarang baru mulai surut dikit-dikit kan. Baru sekarang nih baru baca bersih-bersih rumah apa ya kan. Atau memang pasirnya genia sampai sekitar setengah siang kaki adek. Dari dalam sampai sini, dapuk, banjir. Tadi ketinggian air masuk ke rumah sekitar setengah badan? Berapa lama itu? Sekitar sejam lebih dikit. Banjir tadi ya. Itu apa sebabnya banjir? Dikarenakan air laut itu meluap, jadi air dari belakang meluap, ngendep di sini. Hujan hingga kini masih turun di sejumlah wilayah di Bangka Blitung, termasuk di Pangkal Pinang. Warga dihimbau untuk selalu waspada dan siaga terutama masyarakat di pesisir. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto dan Frin Zesua melaporkan.